Di saat-saat seperti ini banyak orang mulai kering, banyak orang mulai kehilangan arah, banyak orang meminta dan membutuhkan sebuah cas dan juga sebuah sumber dimana mereka bisa mendapatkan kembali semangat dan gairah hidup yang kuat. Karena segala sesuatu menjadi work from home, segala sesuatu harus dilakukan dengan mandiri dan tidak bisa berjumpa dengan sosial saudara. Tetapi perhatikanlah satu hal, bagaimana Anda bisa mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa saya berikan rahasia agar hidup selalu segar, selalu punya semangat. Yaitu di dalam Amsal 14.27 Firman berkata, Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Karenanya renungkanlah, dekatkanlah diri Anda, dekatkanlah dan biarlah semua kehidupan Anda berkaitan dengan pencipta. Dan di saat-saat itu Anda akan menyadari bahwa yang terindah adalah ketika kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ketika kita hidup dengan rasa respect, hormat kepada Tuhan. Waktu saat kita hidup, kita tahu yang menilai adalah Tuhan sendiri. Dan di situ kita akan memiliki reverent fear, ataupun rasa takut dan rasa hormat yang kuat terhadap Tuhan. Dan lihatlah, Anda tidak akan pernah kehilangan arti kehidupan ini. Itulah rahasia bagaimana kita selalu segar, bersemangat, punya spirit yang kuat di dalam menjalannya hidup ini. Hari lepas hari, walaupun segala sesuatu menjadi lockdown dan kita harus berjalan seorang diri. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.